Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pemis dimanapun kalian berada Semoga diberi kesehatan umur yang berkah Dan rejeki yang berlimpah oleh Allah SWT Ini isinya daging semua saudara Sebentar lagi kita akan menyaksikan video Dan kita akan tahu Siapa yang pecundang Siapa yang pejuang Dalam polemik Nasab Habayi Langsung aja kita simak videonya sama-sama ya Check it out Seperti dulu Mahesa pertama kali Saya mendengar ada-ada sesuatu ini tadi semua Zaini, Tuhan Fir Zaini Sama tadi semua Mungkin juga Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad Pada saat Anda bicara sejarah Maka saya akan lebih mendengar adalah Profesor Anhar Gonggong Nggak ngomong apa gitu Pada saat dia ngaku emas Tapi ternyata adalah baja Tadi semua Ya tadi Harus membuktikan Jadi nggak bisa Bismillah ngomong begitu Saya bisa membedakan seorang Ustaz Seorang Kiai Yang membeda Baawi Mana yang sudah Ada tai kotok di kepalanya Sudah ada rupiah Karena dalionya itu akan beda keluarnya itu Di pendengaran orang-orang kaya seperti saya itu Kedenger gitu kan tadi Dalil yang murni dari hati Sanubari Yang bicara free of charge Tadi semua Karena Allah Karena cinta Tapi dengan dalil Yang kalian ucapkan itu Dengan ada pembayarannya Tadi semua Tentu Akan beda terdengar suaranya Jadi nggak bisa Mas Wafi Bagaimana kalau seandainya nanti ternyata mereka asli Ya nggak apa-apa juga Oh niat kita dari sekarang pun bukan untuk Mekal mereka Maka tolong juga kepada Baawi Jangan ada bahasa istilah membegal Siapa membegal? Begal itu adalah sesuatu Milik dia Dirampong orang Begal Orang dia tidak pernah memiliki Disadarkan Dibangunkan Itu bukan begal namanya Maka tak apa? Berterima kasih kepada Sukarno Makmun Berterima kasih kepada Kiai Mabdul Ahyar Romokim Nabi Al-Ahyar Walaupun terus membela Habib Tapi saya banyak ilmu dari beliau sekarang Maka saya dulu pernah menghormati Habib Omar Al-Hafiz Habib Ali Al-Jupri Saya pernah menghormati Walaupun secara nasab Sekarang terbukti Ternyata adalah Juga bukan Karena mereka sudah melakukan Dipaksa tes DNA Adalah di Maroko Karena di Maroko itu Pada saat orang itu Mengaku duriat Wajib Jadi ingat Di Arab Saudi Di Maroko Di Tunisia Siapapun yang mengaku Saya duriat Walaupun pada saat saya Saya emas Maka wajib Toko itu akan memeriksanya Kalau jadi batu Tidak diperiksa Mudah-mudahan aja Apa namanya Habib Omar Al-Hafiz Masih memegang Kata-kata itu Walaupun sekarang Nasabnya adalah Sudah terbukti Adalah bukan Jadi semua ya Terima kasih Kiai Imad Terima kasih Kiai Niftahul Ahyar Terima kasih Kiai Sukron Makmun Terima kasih Apa namanya Ba'alwi Ya Dan saya Khusus bersyukur Kepada Allah Alhamdulillah Dengan kasus Nasab ini Saya bertambah Satupan ilmu Yaitu adalah Ilmu Nasab Saya berterima kasih Pada Kiai Imad Bahwa Dengan adanya Kasus Nasab ini Adalah Alhamdulillah Wasyukurillah Ada satu ilmu Lagi yang dipelajari Yang akhirnya Turunannya adalah Berkembanglah Pada ilmu-ilmu yang lain Jadi rajin Membaca tafsir Jadi rajin Membaca kitab-kitab Sejarah Menjadi rajin Membaca Apa namanya Kitab-kitab Nasab Ya ini adalah Sebuah Apa namanya Hikmah yang luar biasa Dan terima kasih Kepada Kiai Imad Yang telah mengajarkan Banyak kepada kami Dan juga Walaupun adalah Solah-olah Kiai Niftahul Ahyar Dan Kiai Sukron Makmun Adalah antitesis Kepada Kiai Iman Tapi bagi saya Juga terima kasih Telah mengajar kami Adalah cara bagaimana Juga Itu juga sama Ya Dan juga tentu saja Terima kasih Kepada Apa namanya Semua pihak Para ulama Yang telah Banyak bicara Di dalam kasus Nasab ini Jadi ini ada pertanyaan Sahabat Abah Yang bertanya Abah gak takut Dengan bawih Enggak Jadi semua Karena saya menganggap Bahwa Apa namanya Saya tetap memandang Ke bagaimana guru saya Menyayangi orang yang Menyakitimu Dan Saya juga Selalu berusaha Memandang segala sesuatu itu Adalah mencintai Kena Allah Dan juga Kalaupun marah Kena Allah Kemudian juga Kalau mencintai Apa namanya Kena Rasulullah Dan kalaupun marah Kena Rasulullah Jadi semua Karena pada dasarnya Dengan kasus Ba'alwi ini Saya menyaksikan Af'al Allah Yang luar biasa Baik pada sifat jalalnya Baik pada sifat koharnya Baik pada sifat jamalnya Maupun pada sifat kamalnya Jadi orang Yang sekarang ini Berkecimpung Di bidang nasab ini Ini adalah Nampaklah nyata Allah pada jalalnya Dan Allah pada koharnya Allah pada jamalnya Dan Allah pada kamalnya Maka pada Ulama-ulama yang berjuang Di dalam kasus nasab ini Baik dari pihak Ba'alwi maupun dari pihak Ya Imaduddin Ya juga Karena semuanya adalah ilmu Walaupun judulnya adalah Perdebatan Tapi perdebatan itu Memperlihatkan Kata saya tadi Adalah ada yang membawa Sifat jalalnya Walaupun dengan marah-marah Ada sifat koharnya Walaupun dengan memaksa Ada yang juga Membawakan sifat jamalnya Dan penuh kelembutan Tadi semua Dan ada juga Yang membawa dengan sifat kamalnya Kesempurnaan Antara Abu Bakar Dan Apa namanya Dan Umar bin Khotob Dipadukan Tadi semua Ya Sekali lagi Saya berterima kasih Ya Karena untuk Apa namanya Membuat tesis yang Yang sedahsyat ini Ya tadi semua Tentu adalah Karena berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa Ya tadi semua Maka Saya mengucapkan khusus Kepada Kiai Madudin Semoga Allah Senantiasa memanjangkan usianya Dan semoga Senantiasa bahwa Tetap lurus Di dalam niatnya Saya percaya Kepada beliau Bahwa semuanya adalah Kiai Madudin Gus Abas Bagus Mugi Semuanya Selamat berjuang Semuanya adalah Atas nama cinta Tadi semua Saya percaya Yang saya rasakan Bahkan saya belum pernah Ketemu dengan Gus Abas Saya belum pernah Bertemu dengan Kiai Madudin Tapi inilah Kebenaran Karena kebenaran itu Akan mencari jalannya Masing-masing Kebenaran itu Akan menyatu Dengan sendirinya Dengan kebenaran Tadi semua ya Terima kasih juga Pada Bang Haji Roma Tadi semua Tadi dengan video Yang sangat Penuh dengan cinta Luar biasa Pak Haji Roma Ya Luar biasa Kalau menurut saya adalah Beliau adalah Benar-benar seorang Hati berlihan Tadi ya Kemudian saya Seyakin-yakinnya Bahwa Apa namanya Kiai Imad Dan kita semua Melakukan ini adalah Demi kebaikan Tadi semua ya Baik adalah bagi Ba'alwi sendiri Maupun kepada Muhibinnya Tadi semua ya Hal ini sama dengan Apa yang saya rasakan Saya yakin apa yang dirasakan Kiai Madudin Apa yang dirasakan Kiai Abbas Adalah sama Pada dasarnya adalah Kalau seandainya Ba'alwi ini hanya ngaku Sebagai duriat Pak Jokowi Atau duriat Siapalah Mungkin Rona Regen Atau siapa Kita gak peduli Tadi semua Tapi kemudian adalah Karena Ba'alwi ini Menisbatkan Kepada seorang manusia agung Yang merupakan Utusan Allah Tadi semua Maka tentu Ada konsekuensi hukum Ada konsekuensi akidah Yang harus difahami Oleh kita Jadi tolong Jangan marah Tadi semua ya Karena Semua kita lakukan Adalah atas nama cinta Tadi semua ya Jadi ada dua hal Yang malam hari ini Sahabat Permintaan dari teman-teman Insya Allah akan bahas Adalah Yang kenapa menjadi keberatan Saya dengan Ba'alwi ini Adalah Adalah Yang pertama adalah Tentang kasus nasab Dan kemudian Yang kedua adalah Kasus adalah Yang bagaimana Ba'alwi sekarang Apa namanya Telah menghilangkan Gejak sejarah Tadi semua Padahal Ahli sejarah Seperti Profesor Dr. Anhar Gonggong Telah menjelaskan Membantah semua Yang dikatakan oleh Ba'alwi Tadi semua Tentang sejarah Maka walaupun Adalah kalian ulama Termasuk maaf Mungkin juga Ustaz Adi Hidayat Ustaz Abdul Somad Pada saat Anda Bicara sejarah Maka saya akan lebih mendengar Adalah Profesor Anhar Gonggong Tadi semua Demikian juga Saya juga terima kasih Kepada Kiai Ma'adul Ahyar Tadi semua Walaupun masih insisnya Tetapi ilmu Kemudian juga sama Kiai Sukron Ma'amun juga Dengan pembelaannya Kepada Ba'alwi Juga adalah ilmu Yang banyak Yang saya bisa Pelajari Tapi kembali Menyangkut ilmu nasab Maka saya lebih percaya Kepada Kiai Ma'aduddin Tadi semua Karena beliau Telah membuat Sebuah tesis Dan membuat Sebuah tesis itu Walaupun kalian tuduh Apapun Hopi Pasteur Dan lain sebagainya Bagi saya Yang sudah membacanya Kalau menurut saya Adalah sebagai bukti Bahwa tesis itu Tidak simple Adalah sampai hari ini Saya menunggu Tadi semua Maka Bantulah kami Wahai Robito Alawiyah Salamatkan kami Yang mendukung Kiai Ma'aduddin Tunjukkan kepada kami Adalah Kalau memang Kiai Ma'aduddin itu salah Maka tunjukkanlah Adalah Kitab yang sejaman Ataupun kitab-kitab dari ulama Yang mengisbat Kepada mereka Walaupun nanti Karena ini kembali Saya ingatkan Adalah Ilmu Nasab Ini adalah ilmu Panpiki Akan kembali Saya rasa Di ujung-ujungnya Adalah harus melakukan Tes DNA Supaya semuanya Aini Tadi semua ya Jadi indah Betapa indahnya Allah mengajarkan Kepada mahluknya Ilmu Ilmu baru Tentang ilmu Nasab Tentang ilmu ini Mengajarkan kepada kita Mengenal diri kita Yang nanti akan mengenal Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang penghujungnya adalah Mengenal kepada Allah Itu tujuannya Secara hakikatnya Tetapi kita Adalah Tidak bicara secara Hakikatnya saja Tapi harus bicara Secara syariatnya Jadi Kemudian Kasus Nasab Memang Jujur saja Membawa emosi jiwa ini Bergetar Tadi semua Karena Ada ketidakrelaan Di hati ini Pada saat Seseorang Dia mengaku duriat Tapi Pada saat Di zaman Penuh dengan Apa dunia Mensos Keterbukaan Tadi semua Di zaman ilmu pengetahuan Tidak bisa Seperti halnya Zaman dahulu Sahabat Karena sekarang ini Pada seseorang Mengaku Jangankan Untuk menentukan Nasab seseorang Menentukan kadar Sebuah emas Tadi kenapa Barang-barang berharga Itu harus diuji Emas Ada uji Bahkan maaf Barang elektronik pun Adalah di pabrik-pabrik Harus di kiusi Tadi semua Jadi tolong Pemahamannya Juga kepada Siapapun Kiaya mendukungnya Hormati ilmu pengetahuan Karena ilmu pengetahuan Itu adalah jujur Saya percaya Dengan Apa namanya Mereka Bara scientist Ahli-ahli ilmu pengetahuan Karena saya yakin Kalaupun ilmu pengetahuan Bisa salah Tapi ilmu pengetahuan Tidak pernah bohong Dan karena saya tahu Bahwa ilmuwan itu Sangat respect Kepada ilmunya Ini yang saya tahu Karena saya juga adalah Seorang insinyur Dan master Dalam bidang Apa namanya Dari ilmu Dari IPB Bogor Tadi semua ya Jadi pahami Jadi banyak hal Yang saya pelajari Dengan kasus Nasab ini Nah inilah Kemudian Banyak hal Yang agak rancu Kita dengar Tadi semua ya Selain mereka adalah Mengaku duriat Bara nabi Dan sampai hari ini Mereka tidak bisa membuktikan Baik itu dengan kitab-kitab Apa namanya Nasab Maupun dengan tes DNA Kemudian muncul lagi Dari pidato-pidato mereka Adalah tentang pengakuan Kepada Apa namanya Kepada sejarah-sejarah Bangsa Indonesia Ini yang membuat Juga Wahai pada Kiai Yang mendukungnya Mari kita sama-sama Tumbuhkan rasa Nasionalisme kita Kita harus bangga Sebagai bangsa Indonesia Jangan sampai kita malu Dengan para pahlawan kita Kita harus merdeka Dalam pola pikir kita Dari adalah Penjajahan Berupa pemahaman Pemahaman Yang penuh dengan Kleodalisme Tadi semua ya Jadi Apa namanya Apa namanya Kasus Nasab Membawa emosi jiwa ini Karena tidak rela Ada selompok tadi Tadi semua Tapi Mereka yang mengaku Duriat Rasul Tapi tidak menunjukkan Akhlak adalah Sebagai duriat Rasul Apalagi akhlak Sebagai Rasulullah Kami tidak menuntutlah Akhlak ya Karena akhlak itu Memang tidak ada hubungannya Sebagaimana Kanan tidak bisa Akhlaknya kayak Nabi Nuh Tadi semua Bisa jadi Ayahnya adalah luar biasa Seperti Nabi Nuh Tapi anaknya kanan Buruk Atau bisa jadi Ayahnya adalah Ajar adalah Apa namanya Seorang musyrik Tapi anaknya adalah Nabi Ibrahim Bahkan melahirkan Ishak dan Ismail Dari Ishak melahirkan Musa di dalamnya Di situ Bapak daripada Musa Bapak daripada Ishak Dan Bapak daripada Muhammad Tadi semua ya Jadi Tidak sedikit ya Sehingga tidak sedikit Karena akhlak mereka Inilah yang menjadikan Baginda Nabi Banyak dihina Dari semua Di Denmark Di Inggris Dulu ada pernah juga Di Islandia Bahkan juga maaf Dari non muslim Yang ada di Indonesia Pun menghina Baginda Nabi Sehingga mereka mengatakan Oh iya Pantes Muhammad itu buruk Kita bisa melihat Dari keturunannya Yang buruk Inilah sahabat Pada saat kita Menisbatkan pada seseorang Dan kita tidak mampu Menjaga Bagaimana Uswah yang dicontohkannya Justru Akan berbalik Kepada dirinya Tadi semua Maka inilah Yang harus kita Pahami Muhammad itu Adalah menjadi buruk Dalam pandangan Banyak manusia Sekarang di dunia Tadi semua So didorong oleh Rasa cinta kepada beliau Itulah Saya yakin Apa yang melatar Belakangi Kiai Madudin Kemudian juga Dengan hati ini Hati saya Juga tidak rela Tadi semua Ada orang yang Mengaku duriat Nabi Tapi ahlaknya jauh Banget dari Nabi Bahkan lebih buruk Daripada kebanyakan umum Walaupun tadi Tidak ada kemestian Tidak ada jaminan Kalaupun kalian benar Darahnya ada darah Nabi Tidak ada Bisa jadi kalian adalah Ahlaknya buruk Tapi kembali Kepada orang yang mengaku Walaupun memang berat Kalian harus menjaga Nama besar itu Tadi semua Itulah kenapa Wali Songo Tidak pernah mengaku-ngaku Yang saya pernah jelaskan dulu Duriat yang asli Mereka akan bersembunyi Karena Menanggung nama Yang besar itu Adalah Tidak mudah Tadi semua Mereka bersembunyi Tidak mengakuinya Ada mengakuinya Sebab itu bagus Dulu orang tuanya Menyebutnya itu bagus Ada juga sebut Ajangan Ada sebut Acing Ada sebut Tengku Dan lain sebut Syayid Syarif Walaupun Syayid dan Syarif Tapi mereka sembunyi Pada nama-nama tadi Raden Dan lain sebagainya Karena tadi Satu takut Mereka itu tidak Bisa membawa nama yang Agung itu Tadi semua ya Atau juga yang kedua Barangkali kakeknya Tidak mau Anak-anaknya Menggunakan nama itu Adalah untuk Mencari keuntungan Napsunya Tadi semua Sahabat ya Jadi kalau Kami bereaksi adalah Karena tadi Orang yang mengaku Duriat Rasul Tapi dia tidak mampu Menjaga nama Kagungan Duriat Rasul Itulah yang membuat kami Harus menyadarkan Tadi kalau kami Tidak disadarkan Anak-anaknya Kami berbahaya Bayangkan 200 tahun yang akan datang Tadi semua ya Apa namanya Akan seperti apa Islam ini Kalau kita biarkan Tadi semua ya Saya Yang saya tahu Bahwa seluruh ulama Mencari Duriat Nabi Termasuk kami ini Jadi jangan katakan Bahwa Kiai Madudin Dan kami ini Tidak mencintai Tidak mengakui Adanya Duriat Rasul Kami sangat mencintai Justru kami lakukan ini Adalah sebagai Respon tadi Maka kami perlu mengecek Karena kami khawatir Takut-takut ya Yang sudah suruh Waistifado adalah Emas 24 karat Ternyata kok Sekarang kenapa berkarat Tadi Ini jangan-jangan Bukan emas Nah ini Tadi ya Kalau misalnya Anda Pernah tertipu Membeli emas Dan banyak sekarang Kasus penipuan emas Tapi kemudian kok Tiba-tiba muncul karat Nah seperti inilah sekarang Kiai Madudin Malukan penelitian Dia cek semua Dia kerik tuh Yang tadi emas itu Oh Ternyata ditemukan Dalamnya besi Nah inilah Yang harus dipahami Jadi Jadi dasarnya Kepada kat kita adalah Bahwa Kiai Imad dan kami Adalah Sangat mencintai Duriat Justru kami ingin Meluruskan hal ini Kami cinta Kami cinta kepada Habib ini Tadi semua Jadi Kemudian juga Kami menjadi ragu Pada saat mereka Berbohong pada Allah Tadi semua Bayangkan mereka Bagaimana akan Berbohong kepada kalian Para muhibinnya Kalau kepada Allah Saja berbohong Mereka menafsirkan Al-Quran dengan Salah Allah dalam Al-Quran Seolah menjanjikan bahwa Sesungguhnya Duriat Rasul itu adalah Akan dijaga Kesuciannya oleh Allah Tapi kemudian Mereka menggunakan Kalimat itu Seolah-olah mereka itu Super maksum Yang baginda Nabi sendiri Tidak pernah menjamin Umatnya adalah Masuk sorga Semua Bahkan beliau sendiri Ketika ditanya oleh Muad bin Jabal Ya Rasulullah Apakah engkau Sudah pasti masuk sorga Lah Kata Nabi Muhammad Bagaimana engkau Ya Rasulullah Dengan masuk sorgamu Dengan rahmat Allah Tapi Ba'alwi ini Menggunakan ayat itu Justru untuk membuat maksiat Dengan kata lain Walaupun kami maksiat Walaupun kami bodoh Tetap kami akan masuk sorga Ini kan Berbohong pada Allah Dan kalian jual Nah inilah Mahi sahabatku Ba'alwi Tadi semua Kembalilah pada Allah Sadarlah Bahwa konsekuensi Dari pengakuan ini Adalah Bahaya Tadi semua Jadi Kalian mempreming Bahwa walaupun kami Berbuat dosa Berjinah Bodoh Kami adalah keluarga Yang selalu terjaga Kesucian Jadi ikut kami Pasti akan ke surga Baginda Nabi Ada yang agung Tidak berani menjamin itu Tadi semua Tidak ada bahkan Rasul dari Nabi Adam Sampai Nabi Isa Tidak menjamin itu Kau berani sekali Tadi semua Ini yang harus kami luruskan Tadi semua Dan tolong Mungkin kepada Piai yang membela Ba'alwi ini Tolong juga dengarkan Ceremah mereka Supaya jangan Pembelaan itu Dengan hawa nafsu Membabibuta Tadi semua Makanya Kenapa Kanan Anak Nabi Nuh Adalah celaka Karena tadi Tidak ada hubungannya Antara nasab Tadi adalah Dengan Apa namanya Dengan keselamatan Tadi semua Dari nasab yang baik Contohnya adalah Nuh Akan melahirkan Tadi orang yang buruk Seperti Kanan Tapi dari nasab yang buruk Seperti azar Tukang pembuat patung Melahirkan Ibrahim Halilullah Akan menjadikan Ayah dan Bapak Daripada sekian Nabi dan Rasul Bani Israel Termasuk juga Dari Ismail Melahirkan Tunjungan alam Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang melihat Alakul Yang luar biasa Ya tadi semua Jadi Oleh karena itu Jadi Jangan pernah menjual Nasab ini Karena nasab ini adalah Quran sudah menunjukkan Tidak ada jaminan Ya Tadi semua Jadi nasab itu Bukan segalanya Di sebalik nasab Ada yang utama Itu sangat ilmu Maka saya dulu Pernah menghormati Habib Omar Al-Hafiz Habib Ali Al-Jupri Saya pernah menghormati Walaupun secara nasab Sekarang terbukti Ternyata adalah Juga bukan Karena mereka sudah melakukan Dipaksa tes DNA adalah Di Maroko Karena di Maroko itu Pada saat orang itu Mengaku duriat Wajib Jadi ingat Di Arab Saudi Di Maroko Di Tunisia Siapapun yang mengaku Saya duriat Kalaupun pada saat saya Saya emas Maka wajib Toko itu akan memeriksanya Kalau jadi batu Tidak diperiksa Tapi emas Tidak harus diperiksa Jadi semua Nah inilah yang harus difahami Kemudian Apa namanya Sanat ini Kata Umar Al-Hafiz Saya bangga Nasab saya adalah Kepada Rasulullah Walaupun sekarang terbukti Tidak Tetapi kata beliau Saya lebih bangga Kalau nasab ilmu saya Sampai pada Rasulullah Mudah-mudahan aja Apa namanya Habib Umar Al-Hafiz Masih memegang Kata-kata itu Walaupun sekarang Nasabnya adalah Sudah terbukti Adalah bukan Jadi semua ya Kemudian kalian juga Wahai Ba'awi Kalian selain berbohong Tersama Allah Kalian berbohong Atas nama Nabi yang agung Banyak patwa Yang kalian bolak-balikan Padahal Nabi nya Bersabda Al-Ulama Warasatul Ambiya Kenapa? Karena tadi Karena sanat ilmu Lebih utama daripada nasab Inilah yang bahaya Pada saat dibalikan Al-Ulama Warasatul Ambiya Menjadi Al-Habib Walaupun mereka Tidak mengatakan Al-Habib Tapi ucapan mereka Muncul kata dari mereka Adalah satu Habib Yang bodoh Lebih utama Daripada 70 Ulama Yang alim Ini kan Ya Allah Padahal Kemuliaan seseorang itu Hakikat manusia Yang tertinggi itu Ya Bahkan Nabi Adam pun Sekalipun Bisa mengalahkan Malaikat itu Pada saat Allah Talkinkan Tata lakko adama Jadi semua Ditalkinkan ilmu Oleh Allah Pada Nabi Adam Sehingga Malaikat Adalah bersabda Subhanaka La ilmalana Illama alamdana Innaka antal alimul hakim Ya Jadi inilah pahami ya Jadi kalian merasa mulia Karena merasa dalam darah Kalian ada darah Nabi Inilah yang saya katakan Oleh Habib Bahar Oleh Habib yang lain Dalam tubuh ini Mengalir dalah Rasulullah Ucapan ini harusnya Kalian yakin Dengan diri kalian Kalau yakin Dengan diri kalian Bahwa dalam darah kalian Ada darah Nabi Tapi kok lucu Nggak mau tes DNA Kalau kalian yakin Kenapa takut Tadi semua Inilah Yang harus dipahami ya Jadi kalau sekali lagi Tolonglah wahai Sahabatku Rabi To'ala Wiyah Tolong kami Tolong kami Tadi semua Buktikan Bahwa kalian adalah Duryat Rasul Kepada Kiai Imaduddin Dan kepada teman-teman semua Ya Insya Allah Kalau kalian Duryat Rasul Walaupun kalian adalah Tidak ber Kalaupun kalian tidak Berilmu Tetap Saya akan hormati kalian Asal benar Tadi semua Ya Kalaupun kalian tidak minta Kami akan beri Tadi semua Asal kalian Duryat Rasul Ya Karena selama ini Termasuk saya Saya lebih dari Satu miliar Di rumah saya Ada Rolex Yang dijual Seorang Habib 50 juta Ternyata begitu tes Rolex itu harganya 200 ribu Hanya boxnya saja Yang asli Jadi kalau bilang Karena saya cintanya Pada Rasulullah Dan kepada kalian Tadi semua Ada lucu Maaf bukan lagi Mengangkatinya Sebagai contoh Tadi kasus Dia datang Membawa Apa namanya Kaligrafi Kaligrafi itu Diminta saya Dibayarnya 5 juta Kaligrafi Yang mungkin hanya 100 ribu 200 ribu Kemudian saya bilang Udah karena saya Cinta kalian Saya bayar 2 juta Kemudian saya tinggal Salat maghrib Yang lucunya Berapa kali Saya puluhan kali Kedatangan Habib Waktu salat maghrib Dia gak pernah ikut berjamaah Tadi semua Kemudian setelah Saya bayar 2 juta Kemudian Ternyata begitu Saya datang ke sana Duitnya gak ada Kaligrafinya dibawa juga Pulang Nah ini Jadi Di saya ini Sekarang kalau gak percaya Mungkin Mbak Abi ingin percaya Ke saya Di saya ada batu Yang dijual Habib Ada Quran Yang dijual Habib Ada 2 Quran Tadi Tadi semua Bahkan ada tongkat Yang katanya tongkat Sunan Ampel Dan lain sebagainya Tadi semua Tadi Numpuk di saya Jadi saya bilang Tadi Saya ini adalah Muhyib bin Yang korban Tadi saya cinta pada kalian Karena bagi saya Uang keluar dari saya Tadi semua Walaupun bahasanya Kalian gak mau disebut Sodako Hadiah Bilhadiah Allah Karim Lucu kalian gitu Saya ingin peluk kalian gitu Lucu Luar biasa Tadi semua Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Inilah dilematis Para ulama Yang ada di daerah-daerah Saya tahu teman saya Di daerah Senggaran Tenda Ternangka Sampai domanya Anaknya Ya Allah Saya tidak mau cerita Tapi intinya pada malam hari ini Karena saya ingin mengingatkan Saudara saya Kau mbak Alwi ini Untuk kembali kepada Allah Dari semua Jadi Kemudian Tidak ada Secara jat kalian itu lebih mulia Karena saya tidak menemukan Dalil dalam Al-Qur'um Buna Hadis Secara jat kalian itu lebih mulia Jelas Allah sudah berfirman Tentang Walakod karomna Bani Adam Bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan Bani Adam Tadi semua Artinya Bani Adam itu Seluruh umat Adam Tadi semua Ya Sehingga Nabi bersabda Tadi Annasuli Adam Wal Adam Maniturub Dan Adam itu dari tanah Sehingga Nabi bersabda La'fadla li'arubin Ila azamiin Wa la'fadla li'aswada Ila al-ahmar Ila bitakwa Itulah nanti disusul Dengan ayat Inna akurumakum Indallahi atkokum Jadi gak ada Juga buat Muhibin Tolong Sayangi mereka kena Allah Jadi sayangi mereka kena Rasulullah Bukan tadi dengan Dengan hanya percaya Dengan perkataan-perkataannya Tadi semua Ya Nanti kalau mereka Nyemplung bagaimana Kalian ikut nyemplung Tadi semua Ini rusak secara tawhid juga Tadi semua ya Banyak ulama yang mendukung kalian Saya tahu Tadi semua ya Ya Tadi saya juga Kepada Mas Wafi Kepada Idus Romli Tadi semua Tolong belajar lagi ilmunya ya Tadi semua Kalaupun kalian membela Habib Bukan karena bayarannya Tadi semua Tapi karena cinta ilmu Tadi semua Maka Saya bisa membedakan Seorang ustad Seorang kiai Yang membela Ba'awi Mana yang sudah Ada tai kotok di kepalanya Sudah ada rupiah Karena dalilnya itu Akan beda Keluarnya itu Di pendengaran Orang-orang kaya seperti saya Itu kedengar Gitu kan tadi Dalil yang murni dari hati sanubari Yang bicara Free of charge Tadi semua Karena Allah Karena cinta Tapi dengan dalil Yang kalian ucapkan itu Dengan ada pembayarannya Tadi semua Tentu Akan beda Terdengar suaranya Jadi gak bisa Mas Wafi Saya Tadi Seperti dulu Mahesa pertama kali Saya mendengar Ada sesuatu ini Tadi semua Zaini Tuhan Vir Zaini Sama Tadi semua Jadi kalian itu gak sadar Pada saat Sesuatu ada yang membani kalian Bicara ilmu kalian itu Akan kembali Maaf Tidak mau saya katakan bodoh Gitu kan tadi Tapi kurang Kurang bercahaya Itu aja Bedanya Tadi semua Inilah ya Tolong ya Juga buat teman-teman Kalaupun kalian silahkan Mas Wafi Belak Tapi gunakanlah Dengan ilmiah Jangan sampai rusak Matabat kalian Tadi semua Karena sesuatu hal Tadi semua ya Jadi Jadi kalau menurut saya Banyak ulama yang mendukung Berkata bahwa Adalah karena Adanya syuhroh wal istifadoh Ya Apa namanya Ada berkata Ngapain ngurus lagi nasab Mereka udah syuhroh wal istifadoh Nah Ternyata Karena tadi Ada ngaku-ngaku emas Ternyata Keluar karat Ya Karena pada saat Keluar karat itu Ya akhirnya kita penasaran Kita ingin menguji Itu kan tadi Ternyata Nggak syuhroh wal istifadoh Karena syuhroh wal istifadoh Yang saya tahu Ijma ulama Ada kesepakatan Tentang syuhroh wal istifadoh Imam Syafi Berbicara tentang Syuhroh wal istifadoh Ada syarat Tidak boleh Ada satu masa Yang terputus Sementara kalian Ba'awi Tidak ada Di abad ketiga Apa namanya Abad kelima Keenem Keenem Keetujuh Keedelapan Baru muncul Disuruhkan Tadi semua Bahkan disuruhkan Oleh Syuhroh wal istifadoh Diistifadohkan Oleh Ali Ashakron Jeruk Makan Jeruk Kemudian disusul Yang belakangan Yang ikut Tadi semua Yang nggak syuhroh wal istifadoh Menurut pandangan Izma ulama Jadi kalau menurut saya Nggak izma Betul Jadi sebetulnya Nggak ada yang menetapkan kalian Menetapkan Karena Membatalkan itu Kalau ada yang menetapkan Maka Inilah Tadi semua Maka kita harus berterima kasih Pada Kiai Madudin Segala sesuatu yang Ternyata Belum ada yang menetapkan Tadi semua Tetapi karena Kemudian ditetapkan oleh Imam Ali Ashakron Tentu Tadi semua Akan harus di uji Kelayakannya Masa Ngiwal emas Kok emas juga Kalau seandainya Emasnya warnanya Sudah macam-macam Tadi semua Oh sekarang muncul karat Saya yakin tuh Alak-alak yang muncul yang nggak baik Itu tuh karat Tidak mungkin muncul karat Kalau kepada emas Itulah Kenapa Yang disebut aurum Dalam bahasa kimia Namanya aurum Aurum itu emas Walaupun tertimpun Dengan kotoran binatang Dibuka Tetap Mengkilat kuning Walaupun tertancap Di tanah kotor Diangkat Tetap kuning Tadi semua Ini kelihatan Maksa-maksa kuning Begitu dibuka Ternyata Eh orok Tadi semua Nah inilah Karena Sebetulnya yang membuat Penelitian Kiai Madudin itu Pada saat Ada seseorang Ngaku emas Tapi nggak sadar Dalam tubuhnya itu Oh apa namanya Dalam tubuhnya itu Ada banyak karat Gitu kan tadi Benas emas Bukan ini Wah ada karat Sifat emas itu Tidak berkarat Gitu kan tadi Maka inilah yang membuat Kemudian kami penasaran Akhirnya kita mengundang Akhirnya muncullah Profesor ahli filologi Muncullah Profesor ahli sejarah Muncullah Profesor Ahli genetika Muncullah Profesor ahli Antropologi Sosiologi Semua saya yakin Belum kenal dengan Kiai Madudin Tapi inilah kebenaran Akan mencari Jalannya masing-masing Maka kebenaran itu Gitu kan tadi dawahnya Tadi semua ya Maaf maaf Bercanda Bercanda Tadi semua Kayak kita pernah ketemu sekali dulu Tadi semua ya Jadi kata Gus Mirpa Kita khusnudan saja Bahwa ini kan udah Suruh wa istifado Bicara suruh wa istifado Gus Ada ilmunya Tadi semua Maka sebelum bicara Bahasa istirah saja Shuhro wa istifado Apa itu Shuhro Itu apa istifado Harus ngomong Kita harus ngerti dulu Gitu kan tadi Nanti lucu kelihatannya Bagi orang yang paham Tadi semua ya Udah khusnudan saja Toh kalau mereka bohong Buat tanggung jawab mereka Aduh Gus Nah kasihan mah mereka Kalau mereka ternyata bukan Kata Gus Mirpa Kalau ternyata mereka itu adalah Bukan Terserah mereka Yang penting kita udah Terima saja Duh Kalau begitu kita membiarkan Bahlwi ini Celaka Walaupun tetap Gus Saya percaya Mereka akan disafati Oleh baginda Nabi Tapi kan udah malu Udah ngaku-ngaku Dari semua Malu Gitu kan tadi Tapi Itu kembali Tapi masalahnya Kalau kita biarkan Berarti kita gak nolong mereka Sementara ada perintah Dari Allah Ingat Mereka itu adalah Sesama saudara kita Kita bersaudara Dengan Bahlwi itu Sesama Islam Sesama umat Nabi Muhammad Tadi semua Maka kita wajib Mengingatkan kepada Siapapun yang salah Jadi kalau menurut saya Gus Miptah ini Logikanya salah Tadi semua Biarkan saja mereka Karena takut dia bilang Nanti kalau seandainya Gimana kalau seandainya Benar Kalau pun benar Apa-apa Alhamdulillah Kita pun akan berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kami melakukan ini Karena cinta kepada engkau Karena mereka Ngaku-ngaku emas Tapi kami melihat karat Tadi semua Tadi semua Saya yakin Rasulullah akan tersenyum Karena Rasulullah itu Kalian makanya Kenali Rasulullah Tadi semua Orang yang buka puasa Dari bulan Ramadan Tadi bukanya dihukum Ujung-ujungnya Udah dapat kurma Dapat tidur lagi Mabininya di siang hari Puasanya dimaafkan lagi Coba Itulah Rasulullah Jadi tolong ya Jangan bawa sifat Rasulullah Sifat Allah Seperti kita iri Dengki Pendendam Enggak Makanya kalau anggapan-anggapan Semacam itu Saya percaya Walaupun kalian palsu Tetap Kalian akan dimaafkan Cuma masalahnya Kalau kepalsuan Kalian dibiarkan Itu bahaya Buat kalian sendiri Sahabatku Dan saya melihat Bahayanya hari ini Tadi semua Termasuk saya aja Ada satu miliar Tadi kan ketipu Walaupun saya gak pernah Merasa ketipu Saya berikan Kenal rasa cinta Ya sudah Yang sudah ya sudah Tadi semua Ya Bahkan ada saudara saya Yang menikah dengan Bangsa kalian Tadi semua Tinggalin sekarang Tinggal anaknya Jadi Tadi semua Saya nyekolahin Coba Tadi semua Hanya bisa bikin Eo Eo Tinggalin aja Tadi semua Jadi mengomong apa Gitu Pada saat dia Ngaku emas Tapi ternyata adalah Bajak Tadi semua Ya tadi Harus membuktikan Jadi gak bisa Bismillah ngomong begitu Udah Biarkan saja Bagaimana Kalau seandainya Nanti ternyata mereka asli Ya gak apa-apa juga Oh niat kita Dari sekarang pun Bukan untuk Memegal mereka Maka tolong juga Kepada Baalwi Jangan ada bahasa Isilah memegal Siapa memegal Begal itu adalah Sesuatu milik Milik dia Dirampong orang Begal Orang dia Tidak pernah memiliki Disadarkan Dibangunkan Itu bukan Begal namanya Saudara Sedang mengingatkan Saudaranya Jadi tolong dipahami Jadi Saya gak setuju Dengan Dengan Gus Miftah Jadi semua ya Justru Kita mengingatkan mereka Kasian pada Habib ini Walau saya yakin Bagian Nabi akan Memaafkan mereka Ataupun sebaliknya Ternyata mereka benar Bagian Nabi pun Akan memaafkan Yang menuntut mereka Karena dasarnya Yang menuntut ini Karena cinta Pada mereka Tapi kalau kita Biarkan Bayangkan Sampai akhir zaman Kalau sekarang saja Sudah demikian Rusaknya Kan saya ngerti Dulu zaman saya Masih jadi santri Saya kenal dengan Habib Hamid Saya kenal dengan Habib Sheikh Saya kenal dengan Habib Yusuf Begitu luar biasa Tadi semua Amba Mudrika Dia orang tua saya Adalah Pimpinan Pondok Pesantren Sikoyatur Rahma Beliau Itu Kobong Odimnya itu Dari Habib Yusuf Tadi semua Kemudian Habib Hamid Tadi semua Tapi dulu Mereka berahlak mulia Jadi walaupun Mereka dulu Nasabnya pasu Bodo amat Karena memang terlihat Emas Di semua Nah ini yang Pas giliran zaman Kalian ini Ngakunya masih Sama duriat Kemudian Karat udah muncul Tadi Karatnya udah muncul Karat udah muncul Ngaku emas Ngaku-ngakunya manusia Tentang giginya Ada darah Berlaku lah Ya gimana Orang Saya gak pernah makan daging manusia Saya gak pernah makan daging manusia Darah Kelepotan disini Ini kan masalah nasab ini Begitu sekarang Tapi kalian tidak pernah Menyadarinya Tadi semua ya Maka tak apa Berterima kasih kepada Sukron Ma'mun Berterima kasih kepada Kiai Maftul Ahyar Romokim Bambil Ahyar Walaupun terus membela Habib Tapi saya banyak ilmu Dari beliau sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena Sejak kasus nasab ini Saya lebih agak cerdas Memahami ilmu nasab Terima kasih Tadi ya Kita ini Saya banyak belajar Dengan kasus nasab ini Membuat saya jarang tidur Karena sekarang lebih asik Membaca kitab-kitab tafsir Tadi Adalah kadang-kadang googling Tadi semua Inilah luar biasa Di akhir jaman ini Dengan fasilitas yang Allah siapkan Dan juga Apa namanya Sebagaimana firman Allah Kemudian dikatakan juga Baginda Nabi bersabda ya Janganlah serahkan urusan Karena bukan ahlinya Makanya Dulu ada pikih Sebut pukoha Alih ilmu pikih Pukoha Ilmu tafsir Ilmu pasirin Ilmu hadis Ilmu hikmah Sebut hukama Tadi semua Saya dokter Dokter gigi Dokter mata Dokter telinga Tadi semua Dokter sarap Dokter jantung Tapi tadi Penyakit ulama sekarang ini Merasa Dokter segala dokter Tadi semua Tadi semua Yang antagonis Belajar Terima kasih kitab-kitab Nasab Dan akhirnya Akhirnya dengan belajar 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 Ternyata diri Oh ternyata Nasab itu belajar Tentang mengenal diri Setelah dipelajari Oh saya dari ibu Ibu dari nenek Nenek dari bau Bau dari buyut Buyut dari bau Bau dari buyut Ya buyut dari Jangawareng Jangawareng dari udeg-udeg Udeg-udeg dari kakait siwur Kakait siwur dari ibunya Dari ibunya Dari ibunya Dari hawa Hawa dari Adam Adam dari Nur Muhammad Nur Muhammad dari Allah Oh ternyata Saya dari Allah Makanya Innalillahi Secara tanajul Kita datang dari Allah Wa inna ilahi roji'un Secara targi Harus bari pada Allah Jadi tidak terjebak Dengan nasab Nanti pada saat lagi Ribut tulisan nasab Pada saat ada malikat Merebuka Balawi Kan silahkan Dari semua Lihat dalam kitab Bidayatul Hidayim Orang yang sebelum Akhir hidupnya Itu dia ngurusin tempe Dia akan berkata Merebuka Tempe Dari semua Makanya Baik grup Kiai Madudin Maupun Kiai dari Habib Ini semua Udah lah Nggak usah ribut Nggak usah ribut Apa yang diributkan Apalagi kalau ribut kita Di sini Nggak ada untungnya Tadi semua Karena ingat Dengan kemarahan-kemarahan Yang timbul ini Bisa pendek Kemur kita Tadi semua Jadi Kemudian Ajaran tasawuf Dari kasus nasab ini Dusuruh Kita ini sebetulnya Mengenal diri Untuk mengenal Baginda Nabi Untuk mengenal Allah Jadi Terima kasih ya Allah Terima kasih Apa namanya Kiai Imad Terima kasih Gus Abas Terima kasih Bang Haji Roma Juga terima kasih Kepada Kiai Mirtah Dan Kiai Sukron Yang telah Mengajari Dengan cara Yang berbeda Tuh Kalau kita tenang Oh iya Kayi Sukron ini Begini Oh kayak Mirtah Ayat tuh Begini Ambil Jadi itu saja Barangkali Terima kasih Kepada netizen Yang telah memberi komen Tadi semua Baikpun yang baik Mumpun yang buruk Ada bilang ke Abah Si Buataklah Si Abah Tadi semua Thank you Tadi semua Pokoknya Kalau Abah I love you Guru saya mengajarkan Menyayangi orang Yang menyakitimu Tadi Makanya Saya suka katakan Dulu Pertamakan 6 tahun yang lalu Pertama Abah Ada orang Suka bunci Abah Di grup itu Di Facebook Di apa Saya selalu katakan Siapa yang paling hebat Membenci saya Saya akan siapkan Nanti lebaran Sarung BHS Dengan uang 500 ribu Karena saya percaya Hanya dari orang Yang membenci saya Yang melihat saya Dengan benar Ada semua Orang yang mencintai saya Nah tadi Seperti Anda Para muhibin Anda tidak akan mampu Melihat keaiban Kenapa Love is blind Seperti ada lagu Love is blind Tadi Cinta itu buta Sehingga pada saat Anda Pacaran kepada istri Anda Di awal Semuanya Everything is oke Tadi semua Tadi batuknya Mencretnya Tadi apa-apa Tadi semua Pokoknya gak apa-apa Lagi pacaran Sudah kawin Kelihatan Ternyata Loh Tentunya Tentunya gede Nah itu Muncul masalah Inilah Ada saya Jadi saya terima kasih Kepada netizen Yang selalu Dengan kata-kata yang baik Mampu yang buruk Bagi saya adalah Orang yang masih komen Yang terburuk Saya akan tandai Mudah-mudahan Saya masih tahu Alamat Anda Bisa berikan hadiah Ya Dari semua Itulah kenapa Umar bin Hotob Mencintai orang Yang mengkritiknya Karena ternyata Saya paham Hanya orang Dari yang membenci Itulah Yang akurat Melihat kekurangan kita Ingat itu Dari orang Yang membenci kita Makanya kenapa Guru saya mengatakan Menyayangi Orang yang menyakitimu Karena orang Yang menyakitimu itu Memberikan pelajaran Kepada diri kita Kita tidak mau sakit Berarti kalau orang Yang menyakiti saya Saya menjadi mengerti Bahwa ternyata Disakiti itu gak enak Maka apa Maka saya tidak boleh Menyakiti Ya Itu konsepnya Insya Allah Amat pada kita semua Mohon maaf Kesekurangan sehat semuanya Ya udah satu jam Mudah-mudahan Semuanya diberikan Keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana pun anda berada Terutama kepada Pak Alwi Usahnya kepada Kang Rizik Kepada Kang Opik Kepada Om Habib Lupin Yahya Tadi semua Dan kepada teman-teman semua Yang dekat Yang jauh Tadi Semuanya adalah Kita anak bangsa Ayo kita bersatu Kita bersatu Tadi semua Maka seharusnya Perbedaan itu adalah Rahmat Maka Islam Selalu mengajarkan Kepada kita adalah Bagaimana kita bersatu Dalam tadi semua Satu Nusa Satu bangsa Satu bahasa Bahasa Indonesia Tadi semua ya Merdeka 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 Allahuakbar Wallahul mu'afiq Wa'albuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton' Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton'